Ya, tanya jawab COVID-19 hari ini menghadirkan konsultan respirologi anak FKU RSCM, Dr. Nastiti Kaswandani. Nah, sejumlah pertanyaan Anda seputar virus corona COVID-19 sudah dijawab dan kami akan hadirkan. Cuplikannya untuk Anda. Ed, Miss D saja. Selamat pagi dok, saya sering olahraga bareng dengan teman-teman. Apakah kemudian virus dapat tertular melalui keringat orang lain bila bersentuhan? Dr. Nastiti. Baik ya. Betulnya berolahraga berbarengan bersama teman-teman dalam kumpulan yang besar saat ini tidak direkomendasi loh. Jadi memang baik kalau olahraga harus malah ya, olahraga tetap dilakukan. Tapi sebaiknya tidak bersama-sama dengan beberapa orang atau banyak orang. Sampai saat ini belum ada laporan bahwa virus itu ada di keringat. Jadi memang tidak mengandung virus keringat itu. Tetapi apabila kita berolahraga berbarengan, kemudian sampai bersentuhan keringat dan permukaan kulit, artinya kita tidak menjaga physical distancing ya. Berarti kita terlalu dekat jaraknya dengan orang lain. Nah itu beresiko apabila orang tersebut kemudian ternyata positif COVID-19, kemudian dia bersin dengan menggunakan tangannya, tangannya menyentuh kulitnya, kulitnya bersentuhan dengan kulit kita, lalu kita juga tangan kita memegang kemudian memegang permukaan mukosa hidung, mulut, atau mata, kita juga beresiko. Jadi meskipun tidak ada virus di dalam keringat ataupun permukaan kulit, kita tetap harus menjaga physical distancing tadi. Ya, maka sekarang banyak orang melakukan olahraga tetap untuk menjaga imunitas tubuh di rumah. Mungkin itu justru lebih baik ya dok ya? Ya, kalau punya rumah dengan halaman yang luas, sinar matahari banyak, kita bisa berolahraga di halaman rumah tapi tidak direkomendasi untuk berbarengan dengan banyak orang. Tetap menjaga physical distancing. Ya, dimengerti Dr. Nastiti. Mudah-mudahan ini menjadi himbawan atau mengingatkan kita semua.